Terus kan zaman sekarang itu lagi gencar-gencarnya tren ambil KPR, itu menurut kamu worth it nggak sih? Worth it banget, apalagi waktu di sekarang ini benar-benar KPR-nya tuh benar-benar murah banget, bahkan bisa fix tuh sampai 15 tahun. Di perbankan manapun itu nggak ada yang dari dulu sampai sekarang mungkin dari, ibaratnya Bank BCA buka sampai sekarang ada, itu pun juga nggak pernah yang namanya ada KPR dengan bunga semurah ini, even fix-nya tuh bisa sampai sepanjang ini itu nggak pernah ada lah. Di bank manapun sekarang lagi promo bila gilaan bisa fix sampai 15 tahun, 10 tahun itu nggak pernah ada. Jadi kalau mau ambil sekarang ini benar-benar momentum yang tepat banget, even sekarang ada kebijakan dari pemerintah dipermudah untuk DP-nya bisa 0%, terus habis itu untuk PPN, PPN-nya juga kadang-kadang di developer bisa sampai 5%. Itu semua kemudahan banget dan kalau nggak dimanfaatin di sekarang, itu bakal nyesel banget. Karena properti itu pasti bakal booming banget ketika ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah. Nah apalagi buat tribuners yang mungkin belum ngerti ini seberapa sih indahnya investasi properti di sekarang ini. Kalau misalkan Bapak Ibu tahu, di tahun 2011-2012 itu banyak banget orang-orang yang kalau misalkan ibaratnya beli properti, udah pasti untung besar. Setiap kali beli pasti naiknya gila-gilaan, mau dijual tuh gampang banget. Nah kenapa sih sebenarnya bisa seperti itu? Di tahun 2011-2012 itu sebenarnya Amerika di tahun 2008 sampai 2011-2012 itu dia mencetak kurang lebih itu 1 triliun dolar. Nah uang yang dicetak sebanyak itu menimbulkan inflasi di Amerika. Nah semenjak itu orang Amerika itu jadi nggak percaya, jadi nggak percaya sama dolarnya mereka. Mereka lebih pilih investasinya di luar negara mereka. Mereka investasinya di mana? Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Makanya banyak kucuran dana yang sebenarnya dari Amerika yang diinvestasikan di Indonesia. Nah makanya waktu itu, 2011-2012 itu properti di Indonesia booming. Waktu mau beli apapun itu pasti naik banyak banget. Nah kemarin itu 4 tahun mencetak 1 triliun dolar. Di tahun 2020 dalam waktu 1 tahun dia mencetak uang yang sama, 1 triliun dolar hanya dalam waktu 1 tahun. Nah kemarin itu 4 tahun, ini 1 tahun. Kucuran dananya mereka mencetak banyak banget, akhirnya uangnya ini akan keluar kemana? Pasti keluar ke negara-negara berkembang seperti Indonesia lagi. Jadi kenapa sekarang ini itu waktu yang tepat banget? Karena semuanya itu lagi dihalakin. Di mana Amerika cetak duit gede-gedean, pemerintah mengulakan Omnibus Law untuk menggambangkan investor masuk ke Indonesia. Investor masuk ke Indonesia, ditambah lagi properti DP-nya 0%, ditambah lagi bunga KPN-nya bisa fix, ditambah lagi bunganya itu bisa murah. Semuanya itu kayak jadi satu kesatuan di mana menjadi suatu alasan yang kuat. Kenapa properti itu harus dimulai dari sekarang? Kenapa harus beli dari sekarang? Karena semuanya itu lagi digalakin di sana. Jadi waktu kita beli dari sini, beberapa tahun setelah kita beli itu naiknya pasti luar biasa gila-gila. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.